Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat obatin sawamu semuanya Ketemu lagi ya dengan obatin sawamu Semoga kalian semuanya sehat selalu ya Dan bagi yang sakit semoga kalian cepat sembuh Dan kali ini obatin akan mencoba untuk mereview fungisida Fungsida kali ini yaitu fungisida yang mempunyai bahan aktif di feconazole Oke untuk video selengkapnya mari kita lihat dulu intro berikut ini Sebelum itu bagi yang belum subscribe ayo subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya Agar jika ada video baru Anda akan dapat notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda Oke langsung saja kita review ini Fungisida Explore 250 EC Fungisida ini mempunyai bahan aktif di feconazole 250 gram per liter Oke kita bahas dulu tentang di feconazole Apa itu manfaat dari feconazole? Di feconazole sendiri merupakan golongan zat pengatur tumbuh GPT yang berfungsi menyuburkan tanaman Feconazole ini masuk dalam golongan fungisida yang menjadi golongan yaitu triazole Cara kerja tiga ya Golongan triazole ini golongan yang menghambat pertumbuhan fase vegetatif Jadi biasanya untuk menyerampakan bunga ketika teman-teman sudah berbunga biar serempak gitu ya bunganya Jadi ke proses yang generatifnya langsung gitu Fungisida ini bersifat sistemik ya Dan sebagai jahat pengatur tumbuh berwarna kuning kecoklatan berbentuk pekatan Yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan penyakit pada taman padisawa Cabai, tomat, bawang, jagung, kentang, nyerup, kecam panjang, kedelai, krisan, semangka, karet, kelapa sawit, tembakau, dan mangga Fungisida sistemik sendiri yaitu Fungisida ini akan diserap tanaman ya Setelah fungisida ini diserap tanaman Maka semua bagian dari tanaman itu bersifat peracun ya Bagi jamur yang akan menyerang Sehingga ini bersifat protektif Atau melindungi tanaman Dan juga kuratif Mengobati tanaman yang terserang penyakit Explore ini Dibuat oleh DGW ya Produksi DGW Untuk harganya sendiri Explore ini yang berisi 250 Dibanderol kira-kira di pasaran yaitu 122.000 rupiah Explore ya harganya 122.000 rupiah Dan untuk dosis Dosisnya kita bisa dilihat disini ya Ini bisa dibuka Begini ya Dosisnya kita lihat disini untuk tanaman apa saja Untuk padi dengan penyakit hawar daun dan penyakit belas Dosisnya 3 ml per liter air Oke Jadi untuk tank yang 15 itu ya 3 x 15 Berarti 45 ml Untuk cabai 375 ml per hektare Untuk kedelai ini 0,5 ml per liter Kerisan 0,5 ml per liter Untuk tomat Untuk tomat ini Untuk tomat dengan penyakit bercak coklat 4 ml per liter Untuk bawang merah Penyakitnya percak Penyakit bercak ungu 4 ml ya Untuk jagung dengan penyakit bulai dan hawar daun 4 ml per liter Untuk kentang Penyakit bercak kering 4 ml per liter Dan untuk jeruk Jeruk penyakit embut tepung Dosisnya 1 ml per liter Dan kacang panjang dengan penyakit bercak daun 0,5 ml per liter Bisa dilihat lagi ini Ini ada volume semprotnya Ini biasanya kalau volume semprot 500 liter per hektare Biasanya untuk 100 botol itu ya 5 tanki semprot itu Yang 15 ml Untuk jeruk penyakitnya bisa disesuaikan Oke jelas Waktu penyakitnya bisa dilihat ini Sebelah sini ya Nah itu sudah ada waktu penyemprotan Disini juga Oke sudah jelas Oke terima kasih sudah melihat review fungsi daa explore kali ini Semoga bermanfaat bagi para petani semua Dan saya doakan petani sukses dan maju Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya Agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini Sub indo by broth3rmax